menaklukan kota sihir jilid 14. Jadi, Saudara Liu ingin mengelilingi kota Lemkoan satu putaran setiap hari selama enam hari, dan tujuh putaran di hari ketujuh? Tembok apa yang ingin Saudara Liu runtuhkan, padahal kota Lemkoan tidak bertembok? Sudah kukatakan kemarin, tembok yang memenjarakan seluruh Lemkoan adalah tembok pengaruh jahat yang dibangun oleh tokoh-tokoh peklian HWE. Tembok yang tidak memenjarakan raga, tetapi memenjarakan jiwa. Inilah yang harus kita runtuhkan. Kalau begitu, Saudara Liu agaknya melupakan sebuah benda yang diperlukan. Trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan. Tidak, aku tidak lupa. Justru benda yang kelihatan sepele itulah kunci inti dari keberhasilannya. Bukan kehebatan siasat si Panglima, bukan keunggulan pasukan, sebab pasukan itu sesungguhnya tidak berkualitas. Mana trompetnya? Trompet tanduk itu hanya lambang. Kalau ingin tahu dari lambang itu, haruslah menyimak cerita yang lain. Kui teklem penasaran. Aku mau mendengarnya. Zaman dulu, ada seorang yang sangat beribadah kepada Yang Maha Esa. Ia bahkan meninggalkan negeri leluhurnya yang berlimpah harta benda, karena sanak keluarganya menyembah berhala semuanya, berbenteng dengan keyakinannya. Suatu hari, Yang Maha Kuasa ingin menguji kesetiaan orang ini. Yang Maha Kuasa mewahyukan sebuah perintah untuk menyebelih anaknya sendiri. Orang yang sangat taat ini mematuhi perintah ini. Tetapi ini hanya ujian kesetiaannya, dan Yang Maha Kuasa tidak pernah bersungguh-sungguh menghendaki kematian anak orang itu. Sebaliknya, untuk dikorbankan sudah tersedia seekor domba jantan yang tanduknya terbelit semak duri sehingga tidak dapat lari. Domba inilah yang akhirnya dibunuh, menggantikan si anak yang seharusnya mati. Kui teklem terus mendengarkan. Cu Tong Liang yang sudah sadar meskipun belum dapat berbuat banyak, ternyata juga ikut mendengarkan sejak tadi. Kepatuhan orang itu patut diteladani. Kepatuhan anaknya yang bersedia dikorbankan demi keyakinan ayahnya, juga harus dihargai tinggi-tinggi. Namun pusat perhatian kita adalah domba jantan itu. Kenapa dengan hewan itu? Dia adalah lambang seseorang yang pernah datang ke dunia, menggantikan kematian umat manusia dengan kematiannya sendiri. Ia datang dari tempat maha tinggi, namun mencopot kekuasaannya sendiri waktu datang sebagai manusia bumi. Kekuasaan dilambangkan dengan tanduknya, sedangkah semak berduri melambangkan kutukan atas bumi. Si domba jantan dapat disembelih karena tanduknya tersangkut semak duri. Orang itu dapat dibunuh sebagai ganti umat manusia, karena kemuliaannya ditinggalkan dan ia melibatkan dirinya dengan umat bumi yang terkutuk. Kui Teklem mulai melihat pertemuan antara dua kisah itu. Kisah seorang panglima yang menghadapi benteng musuh, dan kisah seekor domba jantan yang menggantikan kematian manusia. Katanya, Saudara Liu, mungkinkah tanduk domba yang tersangkut semak duri itu punya arti yang sama dengan tanduk domba yang dijadikan trompet dan dibawa mengelilingi benteng musuh si panglima? Liu Yok bersyukur Kui Teklem begitu cepat menangkap makna kisah-kisahnya. Dan Cutong Liang agaknya juga demikian. Tanduk domba jantan yang tersemelih itu, kemuliaan orang yang telah mengorbankan dirinya itulah yang sekarang kubunyikan samlil mengelilingi kota Lemkoan. Kui Teklem mengangguk, tetapi untuk percaya, nanti dulu. Ia belum melihat buktinya. Liu Yok juga tidak memaksa Kui Teklem untuk percaya. Saat itu sudah saatnya makan siang. Liu Yok dan Kui Teklem bekerjasama menyiapkan makan siang darurat mereka, juga meladeni Cutong Liang. Kegagalan Hang P.O.K. pada detik-detik terakhir ketika hendak merebut Sukma Kui Teklem dan Tiam Gai, menyadarkan tokoh peklian HWE ini bahwa di pihak musuh ada dukunnya juga. Dulu waktu Xiaohok Su berhasil menyantek Loh Lam Hang dan Bang Hui Beng, mungkin dukun manju itu belum terjun ke gelanggang. Tetapi setelah dukun itu datang, dan sekarang entah bersembunyi di mana, dia dapat mempengaruhiku, bahkan menghalangi setiap tindakanku. Hang P.O.K. penasaran. Ia sudah menyebar undangan agar malam itu setiap pengurus peklian HWE L.M.K.an yang berpangkat kipas putih ke atas berkumpul untuk berunding malam itu. Namun sebelum pertemuan di kota Bunga Persik dimulai, jauh sebelumnya, sejak matahari terbenam, Hang P.O.K. sudah berada di kota Bunga Persik untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukannya bukan sekedar pemeriksaan fisik, misal kebersihan bangunannya, melainkan dengan kepekaannya sebagai jagoan ilmu gaib. Hang P.O.K. juga memeriksa penjaga-penjaga tak terlihat yang ditaruh di tempat-tempat tertentu. Dan Hang P.O.K. kecewa dengan hasil pemeriksaan itu. Gerutunya, teledor sekali orang-orang L.M.K.O.N ini memelihara kehadiran tentara angkasa dengan sesaji-sesaji yang diperlukan. Kemudian Hang P.O.K. bersemedi sendirian di depan altar, mencoba berhubungan dengan tentara angkasa yang ada di tempat itu. Tidak lama kemudian, tubuhnya bergetar hebat, lalu rebah dan kejang dengan mulut berbusa. Dan dari mulutnya sendiri terdengar suara seorang perempuan, suara sangka kalah perang sudah dibunyikan. Sangka kalah perang sudah dibunyikan. Dengan mulutnya sendiri yang tiba-tiba menjadi kaku, Hang P.O.K. bertanya, siapa kau? Dan mulutnya sendiri juga yang menjawab, tetapi suaranya suara perempuan. Bersikaplah sedikit hormat. Panggil aku Paduka Ratu. Lalu tubuh Hang P.O.K. menggeliat-geliat sambil berdesis kesakitan agaknya sangat tersiksa. Di tengah-tengah kesakitannya itulah ia paksakan mulutnya untuk berkata sepatah demi sepatah, Maafkan hamba, Paduka Ratu. Maafkan kelancangan mulut hamba. Biarpun sudah minta maaf, siksaan tidak segera berhenti. Hang P.O.K. masih menggeliat-geliat seperti cacing kepanasan beberapa saat lagi, sebelum. Akhirnya berhenti dengan napas terengah-engah, keringat bercucuran dan pakaiannya jadi berantakan. Bolehkah hamba mengetahui siapa Paduka Ratu tanya Hang P.O.K.? Suara perempuan dari mulutnya menjawab, Aku disebut Ratu berjubah hungu, penguasa atas semua sihir, ramalan nasib, ramalan keberuntungan, ramalan perbintangan. Tugasku adalah menjebak manusia sebanyak-banyaknya memasuki bencana abadi melalui perangkap-perangkap tadi. Ampun Paduka, apa yang Paduka Ratu maksudkan dengan trompet perang sudah dibunyikan tadi? Trompet itu sudah terdengar di Lemkoan, Trompet yang akan meruntuhkan benteng kita di sini, memaksa kita melepaskan cengkeraman atas jiwa-jiwa di Lemkoan, apabila tidak segera ditanggulangi. Trompet yang ku dengar ribuan tahun yang lalu dan memaksaku kabur dari bentengku yang dulu. Trompet yang ku dengar ratusan tahun yang lalu juga, dan membuatku dilucuti, dan sekarang aku tidak mau harus pergi lagi dari benteng ini. Lakukan sesuatu untuk mempertahankan benteng ini. Mohon petunjuk seng ratu, apa yang harus kami lakukan? Selenggarakan upacara korban manusia yang lengkap. Undang bala bantuan lebih banyak lagi dari kerajaan angkasa. Jangan terlambat. Perintah seng ratu akan kami jalankan, kalau sampai gagal, aku akan mengejarmu. Kemanapun kau pergi, Hang Pai Oke. Jiwamu milikku. Hang Pai Oke menjawab kecut, hamba paham, seng ratu. Suara perempuan tak berwujud yang berkata-kata lewat mulut Hang Pai Oke itu sekarang tertawa terkekeh-kekeh. Ketika tawa itu terhenti, Hang Pai Oke terhempas sehingga kepalanya membentur lantai cukup keras, kemudian perlahan-lahan bangkit duduk kembali. Kekuatannya seperti terhisap habis. Ketika ia sedang mengumpulkan tenaga sambil merapikan pakaian dan rambutnya, maka tokoh-tokoh peklian HWE Cabang Lem Kuan yang diundang pun mulai berdatangan. Syao Ho Tu Si Ketua Cabang, Tai Ye Uta Si Wakil Ketua Cabang yang berambisi mendongkel ketuanya untuk menggantikan kedudukannya, Wikong Hwasiu. Si pendeta gadungan yang tidak tahu menahu sedikitpun ajaran kasih sayang Seng Buddha, sebab sesembahannya yang sesungguhnya adalah Dewa Cahaya yang menuntut keberanian mengorbankan orang lain. Dalam peklian HWE Cabang Lem Kuan ia adalah perwira kipas putih pertama, kemudian Fui Sesan si perwira kipas putih kedua, dan akhirnya Kang Leong si perwira kipas putih keempat. Perwira kipas putih ketiga adalah Nye O In HWE yang sudah mati secara misterius. Itulah segelintir manusia yang mengendalikan Lem Kuan saat itu dengan kebohongannya dan sihirnya. Masing-masing memberi hormat kepada Hang Pai Oke, namun tak seorang pun berani menanyakan tentang pakaian dan tampang Hang Pai Oke yang agak berantakan itu. Sesuai dengan sifatnya, Hang Pai Oke tidak mendengar dulu laporan-laporan atau usul-usul dari pengurus setempat, tetapi langsung saja berbicara dengan gaya memerintahnya, Tadi sengaja aku datang lebih awal untuk memeriksa tempat ini, aku terkejut menemukan betapa kendornya kalian merawat tempat suci ini. Meskipun perawatan secara fisik cukup baik, tetapi perawatan yang gaib, yang membuat roh-roh penolong kita betah tinggal di sini. Ternyata telah kalian abaikan. Pantas kalau selama ini kalian gagal mengatasi anjing-anjing manju itu. Bicara sampai di sini, pandangan Hang Pai Oke tertuju ke arah Xiao Ho Tu si ketua cabang, dengan sorot meti menyalahkan. Tai Yew Tat si wakil ketua yang mengingini kedudukan Xiao Ho Tu, kini berkesempatan untuk mencari muka terhadap Hang Pai Oke dengan ikut menyalahkan Xiao Ho Tu. Nah, kakak Xiao, benar tidak yang kukatakan dulu? Xiao Ho Tu melirik wakilnya itu dengan mendongkol, tetapi untuk menghindari pertengkaran, ia hanya menjawab kepada Hang Pai Oke, mungkin aku memang bersalah, kakak Hang. Bukan mungkin bersalah, tetapi pasti bersalah bentak Hang Pai Oke. Pasti. Sadari itu. Baiklah, aku mengaku bersalah. Tetapi aku tak mengabaikan sama sekali sesaji-sesaji untuk mempertahankan kehadiran pengaruh kita di kota Lemkoan ini. Belum sampai sebulan yang lalu, bahkan ku perintahkan menanam empat macam korban manusia di empat penjuru kota. Tai Yehutat menyela, tetapi kita tetap kebobolan. Buktinya Saudara Nyeo dan Saudara Ang terbunuh. Itu suatu tanda bahwa kalian tidak sungguh-sungguh memuja Dewa-Dewa kita, maka Dewa-Dewa kita pun tidak sungguh-sungguh melindungi kita. Tadi aku mendapat peringatan dari salah satu pelindung. Kita, Seng Ratu berjubah ungu, pelindung dan penguasa semua jenis sihir dan nujum, bahwa cengkeraman kita atas Lemkoan bisa lepas, kalau kita lengah. Mohon petunjuk kakak Hang, apa yang harus kita lakukan. Adakan korban delapan belas manusia. Cengkeraman kita atas Lemkoan takkan tergoyahkan lagi. Siawok tu terbungkam. Meskipun ia adalah ketua cabang, dan wataknya juga sudah terpengaruh oleh ilmu sihir yang dipelajarinya, namun upacara yang diusulkan oleh Hang Peoke itu membuatnya bimbang. Itulah upacara tertinggi menurut kepercayaan kaum teratai putih, di mana delapan belas manusia dibakar hidup-hidup di depan dewa-dewa pujaan peklian HWE. Memang akan menghasilkan peningkatan pengaruh yang luar biasa, tetapi Siawok tu bimbang. Kenapa diam, saudara Siawok? Upacara selengkap itu, apakah sudah diperlukan sekarang? Tai Yehutat yang menjawab, apa yang kakak Hang katakan, pasti benar. Kalau kakak Hang bilang perlu upacara itu, pasti perlu. Masalahnya, apakah di Lemkoan ini terdapat delapan belas manusia memenuhi syarat untuk dikorbankan dalam upacara itu? Siawok tu katakan itu, sebab dalam upacara itu yang dikorbankan bukan manusia-manusia biasa, melainkan harus memenuhi syarat. Yaitu manusia yang sama sekali tidak rela akan kematiannya. Manusia yang sedang menyongsong hari depan yang indah, sedang melambung harapannya, pokoknya manusia yang sedang tidak rela mati. Bukan manusia-manusia yang memang kepingin mati, misalnya yang putus asa karena banyak hutang. Manusia-manusia yang tidak rela mati inilah yang justru akan dibunuh. Orang-orang peklian HWE percaya bahwa ketidak relaan orang-orang ini akan menghasilkan kekuatan waktu mereka menemui detik kematiannya. Kekuatan itu adalah kebencian, dan kekuatan yang terpancar itulah yang akan digunakan Hang Pai Oke dan kawan-kawannya untuk dijadikan kutukan yang diarahkan kepada lawan-lawan mereka. Maka si Yauhok Chu mengutarakan keraguannya tadi. Namun Tai Yehutat yang sedang bersemangat mengumpulkan nilai baik di mati Hang Pai Oke, menjawab dengan gagah, kalau kita benar-benar berniat, bertekad bulat dalam hati, pastilah kita akan dapatkan ke-18 orang itu. Hanya orang-orang bersemangat lembek saja yang belum-belum sudah putus asa. Saudara Tai sudah punya pandangan tentang 18 calon korban ini pertanyaan si Yauhok Chu bernada sinis dan bertujuan memojokkan Tai Yehutat. Tak terduga Tai Yehutat benar-benar sudah nekat, sahutnya, dalam waktu setengah bulan ini, adik perempuanku akan menikahkan salah seorang putrinya. Keponakan perempuan itu sedang penuh harapan menyongsong hari bahagianya, nah, bukankah dia cocok untuk korban? Begitu juga calon suaminya. Nah, dengan demikian kita sudah titik dapat dua. Tinggal kurang 16 orang. Bicara soal menyebelih keponakan perempuannya dan calon suaminya itu, ternyata Tai Yehutat mengucapkan dengan datar dan ringan saja, tak ubahnya seperti secara menyebelih tikus saja. Dan itu dipuji oleh Hang Pai Oke, saudara Tai ini sungguh luar biasa penghayatannya terhadap ajaran luar peklian HWE kita, yang mengajarkan agar berani berkorban dan mengorbankan apa saja demi kejayaan ibu abadi tanpa asal usul dan puterannya seng dewa cahaya. Tai Yehutat mengangguk-angguk dengan bangga sambil melirik ke arah Siowhok Chu. Pembicaraan kemudian beralih ke pelaksanaan upacara besar yang direncanakan itu. Regu-regu yang akan bertugas menyediakan korban-korban manusia pun dibentuk. Dan regu-regu ini akan bertanggung jawab kepada Tai Yehutat, sebab Hang Pai Oke sendirilah yang menunjuknya demikian. Ini semacam isyarat bahwa Hang Pai Oke sebagai orang pusat agaknya lebih condong kepada Tai Yehutat dibanding Siowhok Chu yang nampak ragu-ragu dan tidak setegas wakilnya itu. Kemudian pertemuan dibubarkan. Siowhok Chu pulang ke rumahnya dengan perasaan masgul. Dalam beberapa hari ini cukup banyak persoalan yang membuatnya masgul. Tak diketahui sebab musabatnya, ilmu pengobatan Siowhok Chu yang dulunya hebat karena ditopang sesuatu yang gaib, sekarang menurun. Banyak pasien yang tidak sembuh dan mulai meninggalkan Siowhok Chu. Siowhok Chu heran, padahal dirinya tidak kendor ibadahnya kepada Seng Dewa Cahaya, Bahkan anak satu-satunya jadi tumbal ilmu pengobatan gaibnya sehingga anak itu gila dan harus terus dikurung di ruang bawah tanah. Selain soal itu, soal Tai Yehutat yang semakin getol berusaha mendesak kedudukannya sebagai ketua cabang, dan nampaknya Hang Pai Oke memberi angin. Rasa masgul dan kecewa bertumpuk-tumpuk di hati Siowhok Chu, rasanya percuma ia telah mengorbankan anak satu-satunya sebagai tumbal kesuksesannya, Sekarang bintang terangnya mulai pudar sementara anak perempuannya terkatung-katung dalam nasib yang lebih buruk daripada mati. Siowhok Chu melangkah perlahan di halaman belakang rumahnya, sebab kota bunga persik yang sangat dirahasiakan letaknya itu sesungguhnya saling membelakangi dengan kediaman Siowhok Chu. Lewat sebuah pintu tembus kecil, Siowhok Chu bisa langsung sampai ke halaman belakang rumahnya. Saat itu tengah malam. Di saat-saat seperti itu, biasanya sayut-sayut akan terdengar suara lolong. Tangis bercampur tawa dan teriakan anak Siowhok Chu yang gila itu, yang ruang penyekapannya tepat di bawah halaman belakang itu. Suara yang setiap kali menyayat hati Siowhok Chu. Namun malam itu, ketika ia melangkah di halaman belakang, sama sekali tidak terdengar suara itu. Siowhok Chu menghentikan langkahnya, tertegun, memiringkan kepalanya agar kupingnya bisa mencengar lebih tajam. Tetap tak terdengar suara itu. Tiba-tiba Siowhok Chu seperti disadarkan, bukan hanya malam itu suara anaknya tidak terdengar, tetapi rasanya sudah beberapa malam sebelumnya. Tiba-tiba perasaan Siowhok Chu bergetar, campur aduk antara perasaan cemas. Perasaan lega yang tidak pernah muncul terang-terangan, bahwa seandainya anak itu mati, artinya bebas dari penderitaan berkelanjangan. Tapi cemas juga kalau membayangkan anaknya itu mati. Ia tak mau memikul beban perasaan itu sendirian, dia lalu berteriak, Ahok. Ahok adalah seorang bujang di rumahnya yang setia merawat putri Siowhok Chu sehari-harinya. Karena Siowhok Chu sendiri tidak tahan melihat keadaan putrinya. Kamar tidur Ahok memang di bagian belakang rumah itu, maka ketika majikannya meneriakinya berulang kali dia pun muncul dari kamarnya sambil menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk. Ada apa, Tuan? Bagaimana keadaan akui belakangan ini? Kenapa dalam beberapa hari ini tidak ku dengar suaranya? Bicara soal memomongannya ini, Ahok tiba-tiba hilang kantuknya. Lalu jawabnya, sudah tiga-empat hari ini, memang terjadi perkembangan yang aneh, Tuan. Perkembangan yang tidak masuk akal. Perkembangan ke arah membaik atau memburuk? Membaik, Tuan. Coba ceritakan. Belakangan ini nona akui menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tidak berteriak-teriak, tidak melumurkan kotorannya ke tubuhnya, tidak. Tidak mengamuk. Dan mau makan secara teratur, meski sedikit. Wah, itu kemajuan besar. Apakah dia juga sudah mau berpakaian dan mandi? Yang ini belum, Tuan. Hati siowok itu tiba-tiba meluap dengan rasa haru. Selama bertahun-tahun jiwanya terkurung perasaan berdosa, ia menikmati kesuksesan sebagai tabib hebat yang dipuja-puja di Lemkoan, sementara anak satu-satunya menghabiskan waktu di kerangkeng bawah tanah sebagai tumbal ilmunya. Mendengar berita dari Ahok ini, tentu saja siowok cu gembira. Tapi dia lalu menghubungkan berita membaiknya puterinya ini dengan kemerosotan wibawanya sebagai ketua cabang peklian Hwe di Lemkoan, kemerosotan ilmu penyembuhannya, dan juga menurunnya rejekinya lewat toko obatnya. Apakah karena tumbalnya hampir habis masa berlakunya maka ia mulai merosot sedangkan anaknya mulai sembuh? Belum ada jawab yang pasti, namun siowok tu tiba-tiba jadi ingin melihat keadaan anaknya malam itu juga. Aku ingin melihat dia. Sekarang, mari kuantarkan, tuan. Mereka berdua menuju ke tempat penyekapan Akwoi. Mereka memasuki ruang bawah tanah yang pertama, yang adalah ruang pribadi tempat siowok tu memuja doanya. Lalu turun satu tingkat lagi, dan disitulah ruang penyekapan Akwoi yang tidak pernah diinjak siowok tu selama bertahun-tahun. Ruangan itu setiap hari dibersihkan oleh Akwoi si bujang setia, toh baunya tetap busuk juga. Dan udaranya menyesakan. Kalau malam hanya diterangi sebatang obor yang ditancapkan di dinding. Pergantian udara terjadi lewat pipa-pipa yang terjulur ke permukaan tanah. Mencium udara dari situ, siowok tu hampir muntah, tetapi ahok yang sudah terbiasa itu tidak terpengaruh. La cabut obor dari dinding, didekatkan ke arah trali besi agar majikannya bisa melihat lebih jelas keadaan putrinya. Metus siowok tu berkaca-kaca melihat anak satu-satunya itu tertidur miring di lantai, tanpa alas apapun. Tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya, dengan tubuh kotor dan berbau sebab bertahun-tahun tidak mau mandi, rambutnya yang panjang juga gembel bergumpalan. Namun siowok tu tidak dapat melihat wajahnya sebab putrinya itu membelakanginya. Suara nurani yang sudah lama ditindasnya, tiba-tiba serasa bangkit dan mendakwa siowok tu, kau jual anakmu demi kepuasanmu sendiri. Suara lain membantahnya, suara yang selama ini begitu berkuasa atas pikiran siowok tu. Tidak, aku tidak mementingkan diri sendiri. Aku akan korbankan anakku untuk kepentingan banyak orang. Aku memperoleh ilmu pengobatan yang hebat, dan aku dapat menolong banyak orang. Tetapi suara yang pertama tidak segera diam, melainkan terus menggugat, untuk kepentingan banyak orang, atau untuk kemasyuranmu. Banyak orang yang kelihatannya tertolong olahmu itu, ternyata tidak sungguh-sungguh tertolong, tetapi justru kau dorong masuk perangkap yang lebih dalam ketergantungan dengan obat-obat buatanmu. Siowok cu mengepalkan kedua tinjunya untuk menahan emosinya, dia malu kalau sampai gejolak perasaannya itu diketahui ahok bujangnya. Toh tak terkendali ia berdesis juga, semoga cepat sembuh, anakku. Kurangilah beban rasa berdosa ayahmu ini, hiduplah bahagia di hari depan. Tak terduga desisan yang sangat lirih itu, begitu lirihnya sampai ahok yang disebelahnya pun tidak mendengar, ternyata malah membuat metak akui terbuka dan langsung meraung, tidak. Kami memiliki tubuh ini dan akan berdiam terus di sini. Persetan dengan suara terompet itu. Kalau kami harus pergi juga, akan kami hancurkan tempat tinggal kami ini. Siowok cu berkeringat dingin. Sebagai seorang yang berkecimpung ilmu gaib, ia tahu bahwa yang menjawab itu bukan puterinya melainkan penghuni puterinya. Penghuni puterinya yang selama ini membantu keberhasilan Siowok cu sebagai tabib top. Siowok cu heran, tadi di kota Bunga Persik Hang Pai Oke menyinggung sekilas tentang trompet perang yang sudah didengar dan sekarang penghuni puterinya juga menyinggung soal trompet itu. Trompet apa? Agaknya makhluk-makhluk gaib sesembahan peklian HWE itu merasakan ancaman yang sama. Betapapun besar pengharapan Siowok cu akan pulihnya puterinya, tapi lebih besar lagi ketakutannya terhadap makhluk-makhluk gaib yang selama ini sudah terlanjur disembah, dimanjakan dan dipenuhi semua tuntutannya. Apalagi waktu ingat nasib N.I.O.N.HWE dan Ang BWE cu yang tubuhnya hancur terkoyak-koyak di depan altar pemujaan mereka sendiri. Ada dugaan bahwa Seng sesembahan sendiri yang menghancurkan pemuja-pemujanya sendiri. Mendengar kata-kata kemarahan dari mulut puterinya itu, Siowok cu gemetar ketakutan dan menjawab, Maafkan kata-kataku tadi. Dalam mengharapkan kesembuhan anakku, aku sama sekali tidak berniat mengusir kalian. Kusangka kedua hal itu adalah urusan yang berbeda. Ketahuilah, anakmu adalah kepunyaan kami. Siowok cu kasihan kepada anaknya, artinya anaknya akan terus keaniyaya oleh penghuni-penghuni asing dalam dirinya itu, namun ia tidak berani menentang makhluk-makhluk gaib itu. Buru-buru Siowok cu mengajak bujangnya berlalu dari tempat itu. Dan sepanjang malam itu, suara raungan, teriakan, tangisan, ancaman dan sumpah serapah yang sudah beberapa malam tak terdengar, sekarang terdengar lagi. Fajar belum merekah di balik bukit. Namun Liu Yook sudah bangun dan duduk merenung di lareng bukit di belakang reruntuhan rumah yang jadi markas darurat agen-agen kerajaan dari Pak Hiya itu. Liu Yook duduk merenung dan melihat kota Lemkaan jauh di bawahannya masih remang-remang. Kemudian Liu Yook memejamkan matanya, dan melihat dengan matanya yang lain. Ia melihat kota Lemkaan terkurung suasana yang suram, kabut tebal melingkupinya, seluruh kota ditumbuhi semak belukar termasuk jalanan-jalanannya. Seluruh kota juga dipenuhi hewan-hewan buas yang berkeliaran seperti singa, serigala, buaya, ular, burung-burung pemakan bangkai yang kelihatan bertengger di setiap tempat. Dalam suasana yang mirip padang belantara itulah terlihat rakyat Lemkaan melakukan kegiatannya sehari-hari. Nampak orang-orang yang keluar masuk rumah, berjual beli, berbicara, berada di jalanan. Dan kelihatan betapa orang-orang Lemkaan itu hidup di bawah ancaman dan kendali hewan-hewan liar itu. Sebagai contoh, Li Uyok melihat seorang penduduk Lemkaan sedang berjalan gontai dan di depannya ada seekor anjing besar yang mendahului jalannya. Ada seutas tali yang menghubungkan antara dua jenis makhluk itu. Kalau tidak diperhatikan benar, Li Uyok akan menyangka bahwa orang itu sedang berjalan-jalan sambil menuntun anjingnya, suatu kebiasaan yang ditiru dari orang-orang Portugis di Macau dan Kanton. Manusia dan anjing itu melewati sebuah rumah judi. Manusia ingin berjalan terus, namun si anjing besar dengan mulutnya menarik-narik tali itu dan mengajak orang itu berbelok ke rumah judi. Kemudian terlihat jelas, bahwa bukan manusia yang menuntun anjing, melainkan sebaliknya, anjing yang menuntun manusia. Anjing itu menggigit ujung tali dan menuntun manusia kemanapun yang si anjing kehendaki, ujung tali lainnya menjerat leher si manusia. Li Uyok menarik nafas. Apa yang dilihatnya itu tidak wajar. Seluruh Lemkaan kelihatan berkabut, tak ada cahaya setitik pun. Situasi demikianlah manusia-manusia dikuasai hewan-hewan liar itu. Tetapi tiba-tiba Li Uyok melihat di pinggiran kota ada cahaya yang redup bergerak-gerak. Li Uyok mempertajam pandangannya, terlihat seorang berjalan membawa obor. Cahaya obor itu ternyata menakutkan hewan-hewan liar itu, terbukti waktu si. Pembawa obor lewat maka hewan-hewan minggir ketakutan dan orang-orang yang dikuasai hewan-hewan itu bebas untuk sementara. Tetapi si pembawa obor berjalan lewat, dan setelah dia jauh dan cahaya obornya tidak kelihatan lagi maka hewan-hewan liar kembali mendikte dan menggiring manusia. Li Uyok tidak suka melihat adegan itu, ia juga jengkel melihat si pembawa obor itu ternyata berjalan membawa obornya sambil menudungi obornya dengan sebuah buyung tanah liat. Pantas kalau obornya hanya menyala redup, dan tidak terlalu menakutkan hewan-hewan liar itu. Seandainya buyung tanah liat itu dibuang atau dipecahkan sama sekali, Li Uyok berpikir penasaran sekali dalam hatinya. Li Uyok tergagap dan matanya terbuka, ketika kuitek lem menepuk pundaknya sambil berkata, Makan pagi sudah siap, saudara Li Uyok. Bukan kentang rebus lagi seperti biasanya. Bosan. Aku baru saja berlari pulang balik membeli bakpao di kampung sebelah. Ayo, masih hangat. Begitu Li Uyok membuka mata, yang dilihatnya tentang lem koan yang dipenuhi hewan-hewan liar itu pun menghilang. Pandangannya sekarang adalah pandangan matragawinya yang memandang tidak berbeda orang lain memandang. Yang kelihatan dari atas tebing sekarang adalah lem koan yang cerah menyongsong fajar, Dengan dermaga sungainya yang sibuk sepanjang hari melayani kapal-kapal yang datang dan pergi. Sambil melangkah menuruni tebing menuju keruntuhan rumah, Li Uyok tidak berkata apa-apa, sebab ia sedang sibuk merenungkan isyarat-isyarat yang diterimanya. Kemarin malam aku bermimpi tentang buyung tanah liat yang berisi batu, sehingga tidak dapat berisi banyak air sungai yang bisa menghidupkan kembali tanah gersang. Baru saja aku melihat obor yang ditudungi buyung tanah liat, sehingga cahaya obor yang mestinya dapat menghalau hewan-hewan liar, hanya membuat hewan-hewan itu mundur sesaat namun kemudian menguasai mangsanya kembali. Buyung tanah liat, inilah kuncinya. Buyung tanah liat ini harus dikosongkan, dibersihkan, bahkan kemudian diremukan. Saudara Liu sedang memikirkan apa suatu isyarat yang belum terpecahkan. Kuitek Lem tidak bertanya lagi. Tahu diri. Tahu bahwa urusan Li Uyok jauh berbeda dengan urusan di dunianya Kuitek Lem. Maka Kuitek Lem lebih suka tanya soal lain, soal yang masih termasuk dunianya Li Uyok namun sedikit-sedikit sudah dapat dipahaminya. Saudara Liu, hari ini apakah saudara akan mengelilingi kota Lemkoan lagi, seperti kemarin? Ya. Saudara Kuwi masih mau ikut. Kuitek Lem berpikir sejenak, akhirnya menjawab, baik. Li Uyok tersenyum, saudara Kuwi agaknya lebih punya minat terhadap soal-soal memacam ini, daripada saudara Tiam. Saudara Tiam lambat laun juga akan percaya bahwa hal-hal adik kodrati itu ada. Sampai detik ini, aku yakin, dia masih terheran-heran soal orang yang menolong kami kemarin dulu. Baru sampai tahap terheran-heran. Ya. Pertama heran. Kedua ingin tahu rahasianya. Ketiga belajar. Saudara Kuwi sendiri sudah di tahap berapa? Barangkali tahap kedua. Ingin tahu. Mereka tiba di reruntuhan, lalu makan bakpao. Ternyata Cu Tongli yang sekarang sudah bisa mengangkat punggungnya sehingga tidak lagi bersandar tembok, jari-jarinya sudah bisa memegang bakpao dan lengannya sudah bisa bergerak sehingga dia pun bisa makan sendiri meskipun perlahan. Dia juga sudah bisa berbicara, meski hanya kata-kata pendek. Hari itu, Liu Yook dan Kuitek Lem kembali berjalan berkeliling kota Lemkoan. Liu Yook bernyanyi-nyanyi sepanjang jalan, seperti kemarinnya, tidak menggubris orang-orang yang menganggapnya gila. Bahkan ada anak-anak kecil beberapa orang yang mengikutinya dan melempari batu ke arah orang gila baru, di Lemkoan ini. Waktu sebutir batu mengenai kepala Liu Yook, anak-anak kecil itu bersorak lalu berlari menjauh, namun segera berkerumun kembali. Kuitek Lem jadi sibuk menghalau anak-anak itu, namun tiap kali anak-anak itu balik kembali. Diam-diam Kuitek Lem menggerutu dalam hati, Kalau ku laporkan tindakanku ini kepada Jenderal Wan Lui, entah dia mau percaya atau tidak. Tetapi pikiran lain membantahnya, namun Jenderal Wan sendirilah yang mengusulkan kepada kami untuk membawa Liu Yook dalam operasi ini. Ketika tiba di dekat pasar, orang gila Liu Yook berpapasan dengan orang gila yang sesungguhnya. Yaitu Pang Hui Beng. Kuitek Lem hampir tidak. Mengenali lagi rekannya sesama perwira istana itu, sebab Pang Hui Beng sekarang lebih kurus, kulitnya lebih hitam kena cahaya matahari dan juga karena daki hasilnya tidak mandi belasan hari, pandangan matanya kadang liar kadang hampa. Pakainya compang-camping dan celana di bagian pantatnya somplak besar sehingga sebelah pantatnya kelihatan. Ia kadang menangis, tertawa, mencaci maki, mengejar anak-anak. Kuitek Lem hampir menangis melihat keadaan sahabatnya itu. Saat itu terjadilah sesuatu ketika Pang Hui Beng berpapasan dengan Liu Yook. Sebelumnya Pang Hui Beng sedang berjongkok sambil makan nasi sisa di depan sebuah warung, alas nasinya hanya selembar kertas kumal. Sambil makan juga diganggu oleh anak-anak kecil. Tetapi begitu melihat Liu Yook, Pang Hui Beng tiba-tiba berdiri, terbelalak ketakutan menatap Liu Yook. Sisa nasinya dibuang begitu saja, lalu berteriak menuding Liu Yook, hentikan suara terompatmu. Hentikan. Kami tidak tahan lagi. Karena Liu Yook tidak menuruti perintahnya, dari mulut Pang Hui Beng pun terdengarlah lolongan. Keputus asaan, kemudian dialari terbirit-birit sambil menutup kedua belah kuinya. Orang-orang di dekat pasar dan di pinggir jalan itu banyak yang tertawa melihat adegan lucu bertemunya dua orang gila itu. Anak-anak kecil pun bersorak-sorak. Namun Liu Yook sendiri dengan sikap acuh-ta'acuh terus melangkah sambil terus bersenandung. Karena merasa agak malu, Hui Teklem mengikutinya dari jarak agak jauh, belasan langkah. Tetapi di antara orang-orang yang duduk di warung di depan pasar, ada dua orang yang tidak ikut tertawa menyaksikan kejadian tadi. Dua orang itu dendanannya biasa, tidak terlihat berbeda dengan pengunjung-pengunjung warung lainnya. Namun setelah melihat adegan lucu tadi, yang seorang berbisik kepada temannya, mungkin ini orangnya yang dikehendaki oleh kakak Hang Pai Oke. Si dukun mancu yang sering menggagalkan sihir kita. Bagaimana kau bisa sampai berpendapat begitu? Tidakkah kau dengar teriakan Pang Hui Beng tadi? Yang berteriak itu sebenarnya bukan Pang Hui Beng, melainkan roh-roh yang di dalam tubuh Pang Hui Beng, yang dimasukkan oleh kakak Siau melalui sihir metu ketiganya. Teriakan tentang suara terompet itu. Betul. Menurut kakak Tai, kakak Hang mendapat isyarat gaib berulang kali tentang suara terompet itu. Jadi si dukun mancu itu barangkali sedang mengelilingi kota untuk menyebarkan pengaruh gaibnya menentang kita, lagak gilanya itu mungkin hanya dibuat-buat. Kalau begitu, kita harus cepat bertindak. Kau laporkan kepada kakak Tai, sedangkan aku biar menguntip dukun mancu itu diam-diam, sambil sepanjang jalanku tinggalkan tanda-tanda agar kalian bisa mengikutinya. Baik. Kedua orang itu bergegas membayar makan minum mereka dan kemudian meninggalkan warung. Di luar warung, mereka berpisah. Satu orang mengikuti Li Uyok diam-diam, satu orang hendak melaporkannya kepada Tai Ye Utat yang sedang berada tidak jauh dari situ. Li Uyok yang sedang tenggelam dalam pemujaannya kepada Yang Mahasa, tidak sadar kehadiran orang-orang sekelilingnya, bahkan kepada dirinya sendiri pun tidak sadar, apalagi diikuti orang. Namun Kuitek Lem lain. Sebagai orang yang berpengalaman dalam soal mengekor orang, naluri Kuitek Lem terasa tajam. Ratusan langkah kemudian Kuitek Lem sudah merasakan ada yang membuntutinya, dan tidak lama setelah itu Kuitek Lem pun sudah tahu siapa orangnya, meskipun jalanan itu sedang ramai orang berlalu-lalang. Mengetahui hal itu, Kuitek Lem ragu-ragu, apakah Li Uyok harus diberitahu meskipun Li Uyok sudah berpesan agar jangan diajak bicara? Akhirnya Kuitek Lem memutuskan, Li Uyok tidak akan diberitahu lebih dulu, kecuali kalau keadaan sudah cukup mengancam. Ketika tiba di bagian pinggiran kota yang sepi dan banyak semak belukarnya, Kuitek Lem tahu bahwa yang mengikutinya sekarang bukan cuma satu orang, melainkan ada enam-tujuh orang yang semuanya bersenjata. Permainan dimulai. Desis Kuitek Lem dalam. Hatinya, La sendiri tidak membawa senjata, sebab tadi ketika hendak membawa senjata, Li Uyok melarangnya dengan alasan, membawa benda yang berbau kekerasan sama dengan mengundang semangat kekerasan. Tetapi sekarang tanpa benda-benda berbau kekerasan di tubuh kami berduapun, kekerasan bakal dijalankan atas kami, keluh Kuitek Lem dalam hati. Di tempat belukar yang benar-benar sepi, orang-orang yang membuntutinya tidak lagi sembunyi-sembunyi, melainkan muncul terang-terangan menghadang dan mengepung Li Uyok berdua. Semuanya memakai topeng yang dicat warna-warni, dan yang memimpin mereka agaknya adalah orang yang bertubuh pendek dan kecil serta bertopeng wajahnya Dewa Mosui. Dialah Tai Yehutat, Wakil Ketua Cabang Peklian HW Edi Lemkoan. Kali ini ia tidak membawa senjata andalannya yang berupa garu besi bertangkai panjang, mungkin karena ukurannya terlalu mencolok untuk dibawa-bawa di siang hari bolong. Sekarang ia cuma membawa sepasang golok yang tadi disembunyikannya dalam jubah. Anjing-anjing mancu, menyerahlah ancam Tai Yehutat, sambil dibalik topengnya berkomat-kamit melancarkan serangan gaib untuk melemahkan korbannya. Namun kali ini Tai Yehutat kecewa, karena serangan gaibnya amblas entah kemana. Maka Tai Yehutat memutuskan akan memakai kerabiasa saja, sambil berharap jumlah yang banyak di pihaknya akan memperlancar urusan. Ketika melihat Liu Yook dan Kuitek Lem tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, Tai Yehutat pun memerintahkan orang-orangnya untuk bergerak. Kuitek Lem sadar, itu artinya dirinya sendirilah yang harus menghadapi tujuh orang. Liu Yook tak mungkin diikut sertakan, sebab Liu Yook sama sekali tidak bisa berkelahi, menganggap ilmu bela diri sebagai ilmu kekerasan. Padahal di pihak lawan ada Tai Yehutat, yang pernah Kuitek Lem saksikan kehebatan dan kekejamannya waktu membantai orang-orang Tianti HWE dulu. Waktu itu Kuitek Lem masih anggota Peklian HWE. Orang-orang itu mulai bergerak, dan Kuitek Lem pun siap meladeni mereka, tetapi Liu Yook memegangi lengannya sambil berkata, Jangan, Saudara Kuwi. Saudara Liu, aku tahu kau cinta damai dan benci kekerasan. Tetapi kali ini bukan kita yang mulai, mereka lah yang cari gara-gara, apakah kita akan biarkan diri kita ditangkap atau dicincang mereka? Kalau itu jalan yang maha kuasa untuk bisa berdialog dengan mereka, apa salahnya? Percakapan Liu Yook dan Kuitek Lem itu mengherankan Tai Yehutat dan orang-orangnya, sehingga meskipun mereka sudah mengepung dengan bersiaga, mereka belum bertindak juga. Tai Yehutat bertanya kepada Liu Yook, kau lah yang selama ini menggagalkan sihir-sihir kami? Liu Yook menyahut, menggagalkan. Aku tidak pernah menunjukkan tindakanku kepada kalian. Aku hanya seorang pelaksana dari hukum-hukum kerajaan yang maha kuasa, dan aku hanya bertindak semestinya. Bukan di sini tempatnya berkhotbah, sekarang mau ikut aku atau tidak? Liu Yook menoleh kepada Kuitek Lem, bertukar pendapat hanya melalui tatapan meta. Kuitek Lem menggeleng, namun Liu Yook termenung. Tiba-tiba di kejauhan sayup-sayup terdengar suara seseorang berdendang tanpa kelihatan orangnya, kalau buyung tanah liat masih berisi gumpal-gumpal batu ibadiri, sayang kepada diri sendiri, bagaimana bisa mengalirkan banyak air untuk tanah gersang? Kalau buyung tanah liat belum dipecah remukan, bagaimana manusia sejati bisa memancar keluar dan menerangi dunia? Tai Yehutat, Kuitek Lem dan lain-lainnya tidak mendengar suara itu, yang mereka lihat hanyalah Liu Yook yang memiringkan kepalanya seperti sedang mendengarkan sesuatu. Sehingga Tai Yehutat berkata, Apa yang kau dengar? Ditanya demikian, Liu Yook malahan mendesiskan terima kasih yang lirih dan keputusannya mencengangkan kawan maupun lawan, tangkap aku. Kuitek Lem terkejut. Saudara Liu, kau. Saudara Kui, aku memahami benar yang ku lakukan saat ini. Bahkan aku menyesal kenapa tidak dari kemarin aku lakukan ini. Aku terlalu sayang buyung tanah liatku alias selubung perasaan sayang diri sendiri. Sayang diri sendiri tidak ada salahnya. Ya, tetapi membuat kemuliaan seng pencipta yang terpancar keluar jadi amat terbatas. Tai Yehutat membentak, jangan berdialog soal kepercayaan di sini. Kau, anjing mancu yang satu lagi, lebih baik kau menyerah seperti kawanmu ini. Kuitek Lem saat itu ada di antara dua pilihan yang sulit. Kalau tidak mempedulikan nasib Liu Yook, tidak sulit baginya untuk kabur dari situ. Tapi kalau lah ingin menolong Liu Yook, mau apa kalau yang ditolong sendiri malah lebih suka direndahkan jadi tawanan? Kuitek Lem belum setabah Liu Yook untuk membiarkan dirinya ditawan, apalagi mengingat Cutong Liang yang masih butuh perawatan. Saat dia ragu-ragu itulah tiba-tiba di kejauhan terlihat seorang tua berjalan tertatih-tatih menuruni lereng. Kuitek Lem menajamkan matanya, dan mengenali bahwa orang tua itulah yang pernah menolongnya bersama Tiam Gai. Orang tua yang dalam perjalanan pulang berubah rupa beberapa kali. Hati Kuitek Lem melonjak, berharap si orang tua kembali menunjukkan kehebatannya untuk menolongnya dan menolong Liu Yook juga. Mulut si orang tua kelihatan bergerak-gerak di kejauhan, dan Kuitek Lem mendengar bisikan lembut di kupingnya, lebih lembut dari dengingan nyamuk. Biarkah Liu Yook? Itu jalan kemenangan untuk membebaskan seluruh Lem Koan. Kuitek Lem tergerak hatinya, maka dia tiba-tiba melompati kepada orang terdekat dan kemudian berlari sekencang-kencangnya. Tai Yew tak terkejut, serunya kepada anak buahnya, tangkap. Kejar! Tai Yew tak sendiri menyambitkan sepasang golok pendeknya ke punggung Kuitek Lem. Namun Kuitek Lem berhasil menghindarinya dengan bergulingan di tanah. Seorang anggota peklian HWE yang mencoba mementungnya, malah kena tendangan Kuitek Lem yang dilakukannya sambil berguling. Kuitek Lem tidak tercegah lagi. Sementara Liu Yook segera dibelenggu dan kemudian digiring ke kota Bunga Persik. Tetapi untuk menjaga kerahasiaan letak tempat paling keramat bagi orang-orang peklian HWE itu, Liu Yook dinaikan joli tertutup dan matanya pun ditutup kain hitam. Liu Yook tidak melihat apa-apa selain warna hitam pekat, dan ia merasakan guncangan tandu. Ia tidak tahu sudah sampai di mana, namun ketika memasuki kota Bunga Persik nalurinya yang sangat tajam bisa merasakannya. Dari dasar hatinya membubung tinggi doa untuk melindungi jiwa dan raganya dari kekuatan-kekuatan maha jahat yang sekarang terasa begitu kental seolah-olah bisa dirabah. Hang Pai Oke yang jarang meninggalkan kota Bunga Persik, amat bersuka cipta melihat tawanan yang dibawa tai ye utat. Inilah dukun mancu yang menghantui pikirannya selama ini. Selain gembira, Hang Pai Oke agak berdebar juga. Ketika ia berhadapan dengan Liu Yook yang sudah keluar dari joli dan sudah dibuka penutup matanya, Hang Pai Oke langsung merasakan wibawa yang terpancar dari dalam diri Liu Yook amat besar, menekan wibawa Hang Pai Oke sendiri sehingga rasanya ada sesuatu yang merontak di perut Hang Pai Oke. Siapa namamu tanya Hang Pai Oke segarang mungkin, sambil dalam hatinya berdoa memohon kekuatan dari dewa-dewanya. Sialnya, di saat dibutuhkan seperti saat itu, dewa-dewa pujaannya entah bersembunyi di mana, tidak ada yang terasakan kehadirannya oleh Hang Pai Oke. Liu Yook menjawab ramah, Liu Yook. Oh, pantas. Nama besarmu pernah dikenal oleh kaum teratai putih di sekte utara. Kau hebat dan berhasil membuat mereka gagal dalam pertemuan besar di puncak Inhong. Ada rasa bangga menyelimuti jiwa Liu Yook. Tetapi ia kaget sendiri ketika suara lembut di hatinya memperingatkan bahayanya kesombongan. Kesombongan berarti mempertebal lapisan buyung tanah liat keakuan, mempersulit pecahnya buyung tanah liat itu dan dengan demikian juga mempersulit terpancarnya manusia sejati, citra seng pencipta sendiri. Liu Yook memohon ampun dalam hati, kemudian menjawab Hang Pai Oke, aku sama sekali tidak berkuasa apa-apa. Aku hanya sebuah alat di tangannya. Apapun yang kau katakan kau sudah menggagalkan banyak serangan gaib kami kepada anjing-anjing mancu yang mengganggu kami. Dan karena itu, kami menganggapmu berpihak kepada anjing-anjing mancu itu. Aku tidak bermaksud menggagalkanmu. Aku hanya merasa keberatan, kalau manusia sebagai ciptaan termulia, hidupnya ditaruh di bawah kekuasaan makhluk-makhluk gaib dan tunduk di bawah mereka, padahal seharusnya manusialah yang memerintah mereka. Sihir apa yang kau pelajari? Aku tidak belajar sihir. Itu terkutuk. Sihir putih juga? Sihir yang untuk menolong sesama, untuk mengobati, memperlancar dapat jodoh, memperlancar rejeki, menolak bala. Di kitabku dikatakan bahwa semua sihir adalah terkutuk, entah hitam entah putih. Yang mengandalkan kepadanya bukan mendapatkan pertolongan, tetapi memasuki perangkap dan menjual jiwanya. Kembali Hang Pai Oke merasa ada yang meronta di bawah hulu hatinya. Ia merasa geram dan tidak senang melihat ketenangan Li Uyok, yang paling menggusarkannya adalah perkataan Li Uyok yang menganggap dewa-dewa di langit lebih rendah kedudukannya dari manusia. Sulit dibedakan, yang marah itu Hang Pai Oke atau kah dewa-dewa yang bersemayam dalam tubuh Hang Pai Oke. Hang Pai Oke lalu memerintahkan orang-orangnya, masukkan si mulut besar ini kesel yang paling kecil. Pasung tangan dan kakinya. Li Uyok pun digiring orang-orang pelian HWE ke tempat penahanan di bawah tanah yang sangat kokoh. Bukan hanya sangat kokoh secara fisik, tetapi juga secara gaib. Waktu perbuatannya dulu sudah mengikut seratakan perhitungan-perhitungan gaib berdasarkan letak bintang, letak tanah, letak punggung naga dan sebagainya. Kemudian waktu dibangunnya juga dengan sesaji besar-besaran termasuk korban-korban manusia, setiap pintu dan lorongnya digantungi jimat-jimat penangkal. Kata orang-orang peklian HWE sendiri, tempat itu sering didatangi makhluk-makhluk aneh yang bisa menghilang, di lain saat kedengaran suara orang merintih-rintih tanpa kelihatan orangnya. Namun ketika Li Uyok dijebloskan ke sel sempit yang ukurannya hanya 1 x 2 meter, tingginya hanya 1 meter setengah dan udaranya berbau bukan kepalang, gelap dan lembab, banyak kecoatnya. Sebelum sampai ke sel neraka itu, Li Uyok melewati lorong-lorong dan pintu-pintu. Melihat jimat-jimat penangkal yang bergelantungan di atas pintu-pintu itu, Li Uyok menarik napas dan berkata dalam hati, Inilah hujud kebodohan manusia, membangun penjara bagi jiwanya sendiri dengan menundukkan diri ke bawah kuasa-kuasa yang sebenarnya tidak patut ditunduki. Demi uang, kekuasaan, kekuatan, kecemerlangan duniawi. Ketika melewati sel-sel bertrali besi, Li Uyok melihat beberapa sel sudah ada isinya, meskipun lebih banyak yang kosong. Di sebuah selia melihat tohtong peng sedang meringkuk tidur miring di lantai dengan tangan dan kaki dibelenggu. Di sel yang lain, nampak seorang lelaki gemuk berpenampilan sebagai saudagar sukses, berpegangan trali besi dengan air mati bercucuran, Memohon-mohon, tolonglah, apa kesalahanku sehingga aku dimasukkan kemari? Aku berdagang dengan jujur, seumur hidup belum pernah merugikan orang lain satu seninpun. Keluarkan aku dari sini, ku bayar berapapun yang kalian minta. Penjaga-penjaga peklian HWE itu tidak mempedulikannya. Di selain, seorang pemuda tampan juga sedang memohon-mohon agar dilepaskan. Beberapa sel kemudian, seorang gadis cantik melakukan hal yang sama di bawah derayan air matanya. Tergerak belas kasihannya, liuyuk bertanya kepada orang-orang yang menggiringnya, siapa tawanan-tawanan itu? Seorang penjaganya menjawab, lelaki setengah bayar tadi adalah pedagang paling jujur dan paling tekundi lemkoan. Karena kejujuran dan ketekunannya, maka selagi saudagar-saudagar lainnya cepat kaya dengan mensikut kiri kanan, si jujur ini lambat menjadi kaya. Hartanya terkumpul sedikit demi sedikit selama puluhan tahun, tetapi akhirnya menjadi orang kaya juga. Sebenarnya dia sedang menghadapi hari-hari cemerlang. Dia baru saja tekan kontrak dengan seorang pedagang rempah-rempah besar di kanton untuk memasok sejumlah besar rempah-rempah dan hasil bumi dari pedalaman kepada si saudagar kanton. Si saudagar kanton akan mengapalkannya ke negeri-negeri asing. Oh, begitu? Lalu kedua muda-mudi tadi? Mereka sepasang calon pengantin yang sedang menyongsong hari bahagia mereka. Mereka sudah berpacaran bertahun-tahun dengan mengalami banyak hambatan, namun cinta mereka teguh melaioi semua gelombang kehidupan, hingga akhirnya perjodohan mereka direstui keluarga kedua belah pihak. Rencananya bulan depan ini mereka akan menikah. Seluruh kota Lemkoan rasanya ikut berbahagia buat mereka. Liu Yook mengerutkan keningnya. Mereka adalah orang-orang yang justru sedang mendekati saat-saat puncaknya kehidupan, kenapa mereka kalian kurung? Apa kesalahan mereka? Tidak bersalah apa-apa. Kenapa kalian tangkap? Karena orang-orang yang sedang mendekati puncak kehidupan yang demikian itulah yang justru cocok dijadikan korban kami. Mereka akan mati penasaran, dan kebencian serta kemarahan yang mereka lepaskan bersamaan dengan lepasnya nyawa mereka, adalah saluran yang baik untuk memperkuat pengaruh kami. Liu Yook mulai mengerti. Rupanya orang-orang peklian HWE ini menggunakan semangat kebencian dan kemarahan sebagai saluran kekuatan adi kodrati mereka, tidak ubahnya Liu Yook menggunakan belas kasihan dan pengesampingan kepentingan diri sendiri. Tiba-tiba saja Liu Yook berkata, lepaskan orang-orang itu, biar aku menggantikan mereka. Aku rela. Orang-orang peklian HWE yang mengantarnya tertawa, justru si calon korban yang rela mati itu yang tidak laku. Rela, tidak penasaran, maka waktu mati pun tidak ada semangat kebencian dan kemarahan yang terpancar, jadi tidak ada gunanya. Kemudian Liu Yook pun dijebloskan ke dalam sel sempitnya. Pengiring-pengiringnya menyangka Liu Yook akan menggerutu, setidak-tidaknya menunjukkan sikap tidak senangnya melihat buruknya tempat itu. Ternyata Liu Yook tidak menunjukkan sikap yang diharapkan pengiring-pengiringnya. Liu Yook tetap kelihatan damai, bahkan ketika ia diduduk selonjorkan dan kakinya dipasung dengan balok-balok kayu yang besar dan berat dan tangannya dipasangi rantai. Seorang anggota peklian HWE yang pangkatnya agak tinggi rupanya, membaca mantra dan menempelkan kertas jimat ke kayu pasungan Liu Yook dan juga ke rantai besinya. Agaknya khawatir si dukun mancu ini menggunakan sihirnya untuk kabur. Kemudian pintu besi ditutup, dan Liu Yook tertinggal dalam kegelapan yang bagi orang lain akan terasa menyesakan nafas. Namun Liu Yook berkata kepada dirinya sendiri, mengulang sebuah perkataan kitab yang sangat meresap di jiwanya, terang bersinar bagiku dalam kegelapan. Pujilah dia, hai segenap batinku, puj. Tanda petik. Suara Liu Yook tiba-tiba lenyap, udara dalam ruangan itu tiba-tiba saja seolah-olah menghilang semua sehingga ruang yang sudah pengap itu seakan berubah menjadi ruang hampa udara di mana tak secuil udara pun bisa dihirup. Namun udara juga seakan-akan memadat dan menekan serta mencekik. Liu Yook Kedalaman jiwa Liu Yook bisa merasakan adanya kemarahan dan kebencian tak berwujud yang mempribadi yang ingin menggenceknya hancur dengan kekuatannya. Kini tinggal jiwa Liu Yook yang dapat berseru kepada sumber hidupnya karena lehernya tercekik tak dapat mengeluarkan suara. Tiba-tiba tekanan terasa melonggar, dan Liu Yook dapat berkata lagi. Perkataannya ditujukan langsung ke dalam kegelapan yang mengurungnya, kalian tidak senang mendengarnya? Kalian ingin merampas pujian itu dari mulutku? Kalian telah gagal, dan akan tetap gagal. Udara semakin longgar, beberapa kali terasa memberat seperti hendak menekan kembali tetapi kemudian melonggar kembali. Liu Yook tidak berhenti bernyanyir yang meskipun telah mengalami kejadian seperti tadi. Di ruangan gelap itu, jalannya waktu tidak diketahui. Tetapi tentu sudah berjam-jam, sebab Liu Yook sudah merasakan perutnya lapar. Namun tak seorang pun muncul membawakan makanan maupun minuman. Tenggorokan Liu Yook mulai terasa kering, meskipun ia berulang kali membasahinya dengan menelan ludahnya. Rasa lapar masih lebih mudah ditahan daripada rasa haus. Tetapi dalam keadaan haus itu Liu Yook tetap saja bersenandung. Waktu rasa lapar dan haus telah demikian menyiksa, Liu Yook baru mulai mengerti artinya memecahkan buyung tanah liat. Akhirnya mulut Liu Yook tak bisa bersuara lagi, kaku dan kering, tetapi sorak-sorai dalam jiwanya tidak menurun malahan semakin menghebat. Jiwanya seperti sebuah kota yang sedang berpesta. Pesta suci. Dalam keadaan setengah sadar, pintu sel dibuka dan seorang anggota peklian HWM masuk membawa nampan. Di atas nampan ada semangkut makanan lezat, buah-buahan dan minuman harum. Baunya merangsang selera. Anjing mancu, makanlah. Kami belum ingin kau mati, kata si anggota peklian HWM. Dorongan alami tubuh Liu Yook yang sedang kelaparan dan kehasan itu langsung menanggapi tawaran itu secara alamiah. Tangan Liu Yook sudah terulur ke arah mangkuk minuman, tetapi ada sesuatu dalam jiwa Liu Yook yang menahan gerakan itu, dan Liu Yook bertanya lebih dulu, dari mana makanan dan minuman ini? Dari dapur, tentu saja. Semua ini untuk seorang tawanan seperti aku apa salahnya? Katakan, apakah makanan ini sudah diteruh di altar Dewa Dewamu sebagai persembahan? Si orang peklian HWR ragu-ragu. Ia bisa saja menjawab sekenanya, atau membohongi Liu Yook, namun ada suatu cahaya dalam sorot Mati Liu Yook yang membuatnya takut berbohong, entah kenapa. Cahaya Mati Liu Yook sendiri bukannya menakutkan atau garang, sama sekali bukan, bahkan lembut, hangat dan bersahabat. Jawab, sobat, desak Liu Yook. Tanpa berani menentang Mati Liu Yook, orang itu menjawab, apa bedanya sudah diteruh di altar atau belum? Jadi sudah diteruh di altar ya, jawab si penjaga tidak tegas. Maka dengan mengkesampingkan tuntutan hebat dari tubuhnya untuk makanan dan minuman, Liu Yook menjawab lembut dan sopan, maaf, silakan saudara bawa kembali hidangan itu. Kenapa? Aku tidak bisa makan minum satu meja dengan dewa-dewamu. Kau bisa mati. Tidak. Mati hidupku tidak tergantung makanan jasmaniah. Si penjaga kemudian undur, namun waktu ia hendak menutup kembali pintu sel, Liu Yook berkata, Saudara, kalau yang menyuruhmu bertanya kenapa hidangannya masih utuh, katakan saja aku yang menolaknya. Supaya jangan kau yang kena marah. Si penjaga tercengang, kalau kupingnya tidak salah dengar, ia dengar kata-kata Liu Yook yang mencemaskan diri si penjaga. Si penjaga heran, tawanan yang satu ini kok aneh. Tidak mencemaskan dirinya sendiri yang tertawan, malah mencemaskan penjaganya kena marah atasannya. Sebuah sentuhan hangat di hati si penjaga yang sudah sekian lama terlapisi watak keras yang menular dari lingkungannya. Belum pernah ia diberi perhatian seperti itu, bahkan oleh sesama saudara-saudara yang sudah melewati gerbang merah, yang sudah sama-sama minum arak berdarah di aula kesetiaan. Apa pedulimu kalau aku dimarahi atau tidak? Tentu saja aku harus peduli, sebab kalau kau dimarahi, itu gara-garaku. Sudahlah. Bawalah pergi hidangan itu. Si penjaga pergi sambil terheran-heran, orang aneh. Dirinya sendiri hampir mampus, tapi masih memperhatikan orang lain. Tetapi, dia orang baik. Begitulah, Liu Yook melewatkan sebuah kesempatan untuk mengisi perutnya dan memuaskan tenggorokannya. Ia tidak tahu berapa jam sudah berlalu, sampai tubuhnya makin lemah dan kesadarannya makin menurun. Seluruh pribadi Liu Yook perlahan-lahan tenggelam ke alam bawah sadar, meninggalkan alam sadarnya. Namun alam bawah sadar itu ternyata bukan alam yang gelap gulita seperti sel sempit itu. Liu Yook justru melihat cahaya cemerlang yang lebih seribu matahari digabung jadi satu, cahaya itu menyelubungi Liu Yook, membuatnya jadi ringan dan tiba-tiba bisa berdiri dan melangkah ke pintu selan Liu Yook. Melangkah menembusinya, tubuhnya jadi lebih lembut dari udara. Waktu Liu Yook menoleh ke belakang, ia lihat tubuhnya sendiri masih terpasung.